Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini coba kita bahas mengenai tentang tripop Ya ini kita lagi simulasi cara presentasi di depan publik Ini training for mentor B2 dari S.Cawola 99 Ya gak apa-apa ya Mungo Nomor 2 yaitu kualitas Nomor 3 Pelayang Cukup Cawin, tepat tangan dong untuk Cawin S.Cawola Kalidami Selanjutnya Mas Reza Owner 2 S.Cawola dari Kebun Sikap Sidoarjo Silahkan Pak Reza Dengan topi yang sama menerangkan tentang tripop Oke Mas Reza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan malam hari ini Mungkin sedikit akan saya sampaikan mengenai Tentang kualitas tripop S.Cawola 99 Untuk yang pertama disini ada masalah tempat kualitas pembelayanan Untuk tempat kita harus memaksimalkan untuk lokasi dimana kita harus jualan Menghadap hadapnya Di mana kita harus jualan Untuk segmen S.Cawola 99 Sedangkan untuk kualitas kita harus tetap menjaga kualitas S.Cawola 99 Mengenai pelayanan Semaksimal mungkin Kita harus melakukan pelayanan yang sebaik mungkin Saya coba sekali lagi ya Ini unsur tiga ini harus kita perhatikan Dalam presentasi dicipan pabrik satu Intonasi yang kedua Gestur alat bantu Kita menerangkan tentang Tepat ya Tepat ya Tepat ya Tepat ya Semuanya Bapak ibu Tahu enggak Dari skat otot S.Cawola 99 Satu disini Satu disini Satu disini Mereka sama Jualannya sama Displaynya juga sama Apa yang dijual sama Kualitasnya pun sama Tetapi Tahu enggak Omsetnya beda Yang bikin omsetnya beda ini adalah Kami menyebutnya Namanya Triple Kualitas Pelayanan Tempat Tiga poin ini Yang membedakan Antara satu Dengan yang Lainnya Triple Kualitas Pelayanan Tempat Tempat Contoh itu Jadi Ada unsur pernah kamu Bapak ibu Gitu 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 Bagaimana kita Selain Asmen Yang Gitu 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 Pada Bagaiman Bagaimana kita Cara mengatur Indonasi Ada kalanya Ada Setengah Set Orang Sesuatu Mudanya kita lagi menyampaikan sesuatu ke audien kita lagi mensubgesti audien, kebaya audien itu mengarah ke kita dan paham apa yang kita sampaikan intensif, gestur, alam tantui atau matur, yang ini kita misalnya alam batur yang pertama Evo, bisa diperhatikan, yang kedua dan yang ketiga dan sebagainya ini akan bantu dan gerak-gerak kita itu namanya gestur jadi kalau bisa usahakan 10.14, arah jam 10, arah jam 2 siang, jadi sekian audiennya siang kita disini, di awal kita sudah tertentu di patah intonasi sekalian waktu digiap masa ini, sekalian waktu kawan dan penuh dengan kepastian dan kalau bisa pake arah, dan saya dengar, nah pake ya dan apa ya pinggir itu pak loading pak loading kalau dibalikin, setar apa? loading gestur lanjut sinyalin disconnecting ha? kenapa ya? grogir pak gestur kalau sama capek itu apa pak? omong minta air-air kita bersih untuk omong minta jadi saya berjuang untuk kemitra ini bagaimana mitra-mitra sukses dan berkat saya gak ada sendiri saya punya jaman dan jalanan semua adalah orang-orang yang bilang saya tau kan dikirpun buah gak? kenapa ini yang saya ambil? gimana ya? kalau seorang owners yang membuka rahasia, buka-bukaan bagaimana presentasi di depan orang sekarang ini sudah gak ada jalan diantara kita ini rahasia oke jadi sabar diskusinya nyatai nunggu apa? tapi yang sanggir deh bukan isi material baru baru di kapo ini dan oke sekian terusnya sambil nunggu apa? enggak kasih ya minta sekian cocok cincat 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 gini mas Huh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh